Intro Pemirsa tim gabungan yang terdiri dari Balai Gakum Lingkungan Hidup dan Kehutanan BBKSD Aryau, TNI dan Polri Merobohkan 36 gubuk milik perambah hutan yang bertepat di kawasan Taman Nasional Tesonilo Hidu Sunta Kejaya Desa Air Hitam Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tempatnya pada Kamis 16 November lalu Tim gabungan yang terdiri dari Balai Gakum Lingkungan Hidup dan Kehutanan BBKSD Aryau, TNI dan Polri Merobohkan 36 gubuk milik perambah hutan Kegiatan ini merupakan operasi pemulihan keamanan di kawasan Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan Dari pemantauan, lahan seluas 600 hektare di kawasan Taman Nasional tersebut telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit Di lokasi, pentugas juga menemukan tanaman sawit ilegal dengan perkiraan usia 1,5 tahun dan baru ditanam 17 orang telah ditetapkan tersangka dan sudah menjalani persidangan Sedangkan 80 orang lainnya tengah dilakukan identifikasi untuk mendalami peran masing-masing Kita melakukan pemulihan keamanan, berhasil memulihkan keamanan berkait dengan 600 sektor Kawasan Taman Nasional Tesonilo yang sudah ditanam sawit Dan juga di sana ada kurang lebih 370, apa namanya 36, 36 kondok perambah Operasi pemulihan kawasan hutan lindung ini akan terus dilakukan Guna menjaga kelesarian alam yang menjadi rumah bagi setua liat dilindungi Yogi Sastara Arja, laporkan